Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Warmadewa melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial yang ke-6 di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Giyanyar. Bakti sosial yang berlangsung selama dua hari tersebut diantaranya dengan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Bakti sosial yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Warmadewa merupakan program rutin tahunan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kabir Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Warmadewa Wayan Wesna Astara. Bakti sosial ke-6 tersebut mengambil tema, melalui pengabdian kepada masyarakat, kita wujudkan keseimbangan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang berlandaskan Trihita Karana. Acara yang berlangsung dua hari, yakni pada 21 hingga 22 November 2015 tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan. Pada hari pertama dilakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, menyerahkan bantuan kepada siswa dan warga yang kurang mampu, serta malam keakraban. Selanjutnya pada hari kedua atau terakhir dilakukan kegiatan penanaman pohon, pengobatan gratis, dan penaburan penih ikan. Kabir Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Warmadewa Wayan Wesna Astara mengatakan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh BEM Universitas Warmadewa tahun 2015, desa buahan dipilih sebagai lokasi diselenggarakannya baki sosial kali ini. Pemberdayaan desa, khususnya desa kecil, seperti desa buahan yang jauh dari kota, perlu mendapat perhatian khusus dengan melakukan penyeluhan yang berkaitan dengan kesehatan maupun kenakalan remaja. Kegiatan-kegiatan yang dianggap paling cukup penting di desa buahan adalah penyeluhan. Penyeluhan yang berkaitan dengan kegiatan kenakalan remaja, penyeluhan berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau kita lihat kembali ke Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa, memang desa itu perlu diberdayakan. Bakti sosial BEM ini dihadiri oleh dosen lingkungan Universitas Warmadewa dan aparat desa buahan, unsur desa, serta prajuru bendesa adat. Dukungan dari masyarakat serta prajuru desa setempat membuat bakti sosial berjalan lancar. Bakti sosial yang bertempat di Balai Banjarbuahan diikuti oleh 100 orang mahasiswa Universitas Warmadewa. Bendesa adat, pekeraman buahan, Wayan Mudiarta berharap, Dengan bakti sosial semacam ini, mahasiswa dan masyarakat saling bahu-membahu membangun desa, khususnya desa buahan agar menjadi lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan ini, warga yang kurang mampu sangat terbantu oleh bantuan dan pengobatan gratis. Kami juga atas nama masyarakat desa buahan sangat-sangat mengharapkan sekali program-program hal ini lebih-lebih melalui bakti sosial yang dilaksanakan oleh Universitas Warmadewa besok dan ke depan, baik universitas manapun, kami desa buahan sangat-sangat terbuka. Kedepannya, Kabit Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Warmadewa berharap kegiatan bakti sosial dapat terlaksana secara berkesinambungan guna memberikan pendidikan tambahan kepada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan harus mampu memberdayakan desa kecil sehingga menjadi desa yang produktif. Darta dan Gong Krishna